Kalian kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak sultan yang udah top up disana ya Dan juga disana harganya juga bisa lebih murah dan juga banyak diskonnya juga Jadi kalian top upnya langsung di onetopup.id Lanjut ke video Oke kembali lagi bersama saya disini di game ROO yang masih CBT ya Jadi ini saya recordnya tanggal 21 dan saya gak tau nih kapan dia upload ya gitu Karena jarak antara CBT dan OBT kan jauh tuh ya gitu agak lama tuh Jadi nah pengennya saya mau isi tiap harinya itu konten seputar ROO guys gitu Jadi ya kalian bisa subscribe biar gak ketinggalan video-videonya ya Itu tips-tips lah gitu buat kalian nanti misalkan waktu main di OBTnya itu udah gak bingung lagi gitu Salah satunya video ini ya gitu Jadi sekarang saya mau bahas kalau kalian cek judulnya ya Saya mau kasih tips apa aja yang wajib kalian siapin nanti biar waktu OBTnya itu gak bingung gitu guys Jadi yang pertama disini langsung masuk aja ya Yang pertama kalian wajib udah tentuin dulu sebelum OBTnya rilis job yang bakal kalian pake guys gitu Jadi itu penting banget ya biar nanti waktu OBT itu kalian udah gak bingung lagi gitu ya Kalian mau pake job apalah gitu Juga gak apa-apa kalian mau tentuin misalkan job yang kalian mau pake itu job 2.2 ya Misalkan gitu contohnya kayak saya disini kan Crusader ya Crusader itu mungkin keluarnya sekitar sebulan atau dua bulan setelah gamenya rilis ya Jadi misalkan rilisnya itu April Jadi Mei atau Juni itu udah ada nih Crusader gitu ya Kan janjinya pokok tahun 2023 itu guys Itu semua job itu udah keluar ya termasuk job ketiganya juga Crusader Paladin Nah kayak gitu ya Jadi kalian bisa siapin juga Misalkan kalian mau pake nanti Mong misalkan ya Mong atau Champion nanti kalau udah job ketiganya ya Yaudah gak apa-apa Kalian bisa pake job dulu yang lain sementara Dan kalau bisa sih yang deket ke Mong aja gitu Yang deket ke Mong atau ke Champion nanti kalau udah job ketiganya Contohnya ya kayak Priest ya Priest kalian build battle Priest Misalkan kan udah deket banget tuh ya sama Mong Jadi transisinya itu gak terlalu mahal Atau gak terlalu banyak lah ya gitu Yang kalian perlu ubah gitu Contohnya saya kan mau jadi Crusader Paladin ya Jadi disini ya saya nanti waktu OBT Saya pake Knet ya Knet sama LK Karena nanti kalau pindah ke Crusader itu gak banyak yang perlu dirubah gitu ya Jadi itu kalian wajib tentuin dulu nih Kalian mau pake job apa ntar Terus misalkan job 2.2 yaudah Kalian cari yang mirip sama job itu Jadi nanti misalkan kalian mau pindah Job kalian udah rilis Misalkan yang mau pindah itu gak terlalu banyak yang perlu dirubah gitu Kayak kartu-kartunya lah dan lain-lain gitu ya Jadi itu yang pertama ya kalian wajib pilih job mulai sekarang gitu Jauh-jauh hari lah gitu Sebelum OBT-nya rilis gitu ya Kalian bisa cek review-reviewnya banyak banget ya Masing-masing job itu di channel lain Di channel saya juga ada ya gitu Job terbaik misalkan ya Kalian bisa cek di channel saya Di channel orang lain juga ya Yang lebih detail misalkan gitu Kalian bisa cek dulu sebelum pilih jobnya gitu Soalnya kan OBT masih lama Tapi saya gak tau nih kapan saya upload guys gitu Jadi ya kan OBT masih lama Jadi kalian bisa pelajari dulu job-jobnya Biar nanti gak nyesel waktu OBT-nya rilis gitu Jadi itu yang pertama ya Topik yang pertama Lalu yang kedua sekalian aja Karena kalian udah nentuin jobnya Sekalian juga kalian pelajari juga build-buildnya ya gitu Sekalian guys gitu contohnya Kan nanti saya mau pake Crusader nih Yaudah nanti kita mau ke build apa gitu Misalkan mau build Holy Cross Atau kita mau build main shield gitu ya Silbumeran dan lain-lain gitu Jadi kalian bisa pelajari dulu buildnya Biar nanti waktu OBT kita udah tau nih Kita mau build ini, 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 ini Jadi gak bingung lagi Gak cari tutorial-tutorial lagi gitu ya Kalau kalian cari tutorial di waktu OBT Ya gak masalah sih sebenernya Cuman kan ya ngabisin waktu lagi gitu guys Jadi enaknya waktu OBT nanti Kalian udah fokus gitu ya Ketujuan kalian Jadi sebelum OBT-nya rilis Kalian bisa pelajari dulu Selain udah tadi pilih jobnya Kalian juga pelajari build-nya sekalian gitu ya Dan yang terakhir nih Ini yang gak kalah pentingnya ya gitu Jadi kalau udah pilih job Kalian udah set build Kalian wajib tentuin dari jauh-jauh hari ya Kalian nanti huntingnya mau Gak mana aja gitu guys Disini kan ada recommended hunt ya Nah disini kan ada monster-monster Atau disini deh Kita lihatnya di guide Terus disini di monster achieve Nah disini ya Disini kan banyak banget monster ya guys Kalian tuh sebenernya bisa tentuin dulu Mulai dari sekarang gitu ya Nanti huntingnya tuh enaknya kemana guys gitu Nanti kalian pake elemen apa Jadi biar gak gonta-ganti kartu misalkan ya Gitu juga nanti converternya juga gak gonta-ganti juga Jadi itu penting banget ya Jadi biar nanti waktu OBT Hunting kalian udah maksimal Udah optimal juga huntingnya ya Jadi gak buang-buang stamina yang gak guna gitu Jadi kalian bisa main dengan efektif nanti waktu OBT Jadi kalian bisa tentuin dulu nih Kalian pake job apa Terus kalian pake build yang mana Cocokin juga sama monsternya gitu Itu juga disini Tujuannya hunting spot juga ya Itu kalau kalian hunting Kalian cari yang kartunya kalian pake Cuy gitu ya Jadi kalian hunting kartu yang kalian pake sekalian Biar nanti kalian udah siap gitu ya Kayak build-buildnya dan lain gitu Jadi misalkan kalian dapet kartunya Yaudah kalian enak tuh ya Kalian bisa langsung pake sekalian Kalian gak perlu beli Jadi gitu ya Mungkin di level 1-20 Oke lah Itu gampang lah ya Kalian bisa skip Biasanya kan gitu ya Nah biasanya langsung mulai dari 21-40 ini kalian bisa pilih-pilih deh Gitu Buat monsternya ya gitu Kalian bisa pilih-pilih Mulai dari 21-40 ya Kalian mau hunting dimana Terus kartu yang kalian butuhin ya Gitu kan kan Tadi udah pelajarin buildnya ya Yaudah Sekalian kalian hunting Di monster-monster yang kartunya kalian pake Jadi gitu Cuman ya kalau kartu ungu Itu emang susah sih guys Contohnya tadi kayak apa Tarafrog Nah kayak gini ya Itu susah banget Beda kalau kartu biru ya nih Saya hunting di muka kayaknya sebentar doang Tapi disini kartu drop progressnya Ini kan ada guaranteed ya Enak banget disini Disini itu ada guaranteed-nya guys Kalian hunting misalkan Tapi harus pake stamina ya Kalau gak salah ya Huntingnya itu harus pake stamina Disini kalau biru itu cepet banget ngisinya Tapi disini kalau Gak biru Nah contohnya Nah ini ya Ini kan gak biru nih Saya hunting di soldier skeleton Kayaknya lama banget deh Tapi disini cuma nambah 5% ya Gitu Jadi ya Gimana lagi Kartu ungu sih ya Kalian bisa Kalian bisa mulai hunting dari Awal nanti waktu OBT Gitu ya Jadi bener-bener Tentuin hunting spot Gitu Soalnya ya Daripada kalian beli kartunya ya Itu saya bilang kartu ya Padahal dropnya kan banyak tuh Bukan cuma kartu ya Gitu Cuman disini kartu lah Yang paling mahal gitu ya Jadi misalkan kalian dapet kartunya Apalagi kartu ungu Misalkan saya dapet minu nih Yaudah Kita gak perlu beli lagi cuy Daripada Kalian lelang ya Kalian tau kan Harga lelang itu Mahal banget Bisa 2 juta 3 juta zeni ya Tiap kartu guys Itu masih CBT loh Belum waktu OBT nanti ya Gitu Saya yakin Pasti lebih mahal Gitu Kayak kartu-kartu kayak gini Saya yakin Pasti lebih mahal guys Jadi kalian bisa tentuin Spot mulai Sekarang Biar nanti Waktu OBT Itu gak terlalu Habis banyak gitu Ke build kalian Misalkan kalian dapet kartunya Yang kalian mau pake Ntar Jadi itu ya Tipsnya disini Yang wajib kalian siapin Gitu Kalian bisa List dulu sih Sebenernya ya Gitu kan Kalian udah belajar jobnya Udah belajar buildnya Juga kalian list tuh Kartu-kartu yang kalian perluin Kalian bisa hunting disana Gitu ntar Gitu ya Soalnya ya itu Kalian bisa Hemat banyak Kalau emang bener Kalian dapet kartunya ya Gitu Daripada kalian gacal lah Atau daripada kalian lelang Gitu Jadi itu Udah itu aja Videonya Jadi buat video hari ini Itu aja Dan nanti ke depannya Sebelum OBT Sampai OBT nanti ya Itu tiap hari itu Ada video baru ya Atau ada tips lah Buat game RUU ini guys Jadi kalian bisa subscribe Biar gak ketinggalan Video-videonya ya Gitu Dan nanti waktu OBT Tentu aja saya bakal live lagi Gitu Dan makasih yang udah nonton Jangan lupa like Share dan subscribe Dan kalian bisa komen juga ya Gitu Misalkan ada pertanyaan Nanti saya bakal bahas Di video saya berikutnya Gitu Makasih yang udah nonton Bye-bye Jangan lupa like Share dan subscribe Jangan lupa like